Selasa 14 Juli 2020, selanjutnya Pemprov DKI Jakarta memperlakukan CLM atau Corona Likelihood Metric yang dapat diakses melalui aplikasi Jaki. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek BPTJ, Polana B. Pramesti mengatakan, surat izin keluar masuk bagi masyarakat yang akan pergi keluar masuk wilayah DKI Jakarta telah dihapuskan. Penghapusan SIKM itu dilakukan sejak 14 Juli 2020. Penghapusan SIKM ini dilakukan di tengah lonjakan kasus positif virus corona di Jakarta. Saat ini jumlah kumulasi kasus positif di Jakarta mencapai 14.914 orang. Sebelumnya Menteri Perhubungan Budi Karya memberikan catatan kepada gugus tugas penanganan COVID-19 untuk meniadakan kewajiban memiliki SIKM bagi masyarakat yang hendak pergi dari dan menuju Jakarta. Budi Karya beralasan aturan itu diberlakukan karena hanya diwajibkan untuk penumpang yang hendak pergi menggunakan moda transportasi pesawat, kereta api, dan bus. Sementara mereka yang menggunakan jalur darat tidak diwajibkan. Sementara Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Shaftin Liputo menjelaskan bahwa sejak dihapus SIKM di wilayah Jakarta, sejak 14 Juli 2020, warga yang akan hilir mudik masuk wilayah Jakarta bisa mengisi aplikasi CLM pengganti SIKM. Menurut Syafrin, penerapan SIKM ini sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 60 Tahun 2020 tentang pengendalian kegiatan bepergian di Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 yang ditekan Anies Baswedan. Terima kasih telah menonton!